saya sengaja membuat video ini semata-mata bukan untuk menjatuhkan module magisk ini dan bukan juga untuk tidak menghargai dev nya untuk membuat module magisk ini tapi saya lebih mengutamakan penonton yang menonton video ini sebenarnya bukan penonton yang menonton video ini saja tapi semuanya yang pernah mencoba module magisk ini cek cek 123 123 oke balik lagi dengan saya bang ojan di video hari ini saya mau review sebuah module magisk sebuah module magisk ini hasil request dari teman kita yang ada di komentar sebuah module magisk ini yang akan saya review daripada kalian penasaran mendingan langsung saja ke video ini oke cek bang ojan hadir lagi setelah 3 hari tidak upload video yang mungkin dikarenakan tahun baru cek mungkin kalian juga pasti merayakan tahun baru ya nah bagaimana tahun baru yang kemarin pada seru tidak ini apakah pada jalan sama janda atau selingkuhan atau mungkin kalian diam saja di rumah di tahun baru ini di tahun 2021 kita hanya bisa berharap saja cek kita bisa membuka lembar baru kita selalu diberikan kesehatan dijauhkan dari bermacam-macam pernyakit kita dimudahkan rezekinya dan kalau misalkan yang masih jumlah semoga saja bisa cepat dapat pacar yang belum nikah semoga saja cepat nikah kalau misalkan yang masih jalan sama janda semoga saja besoknya bisa jalan sama perawan intinya di tahun baru ini kita bisa membuka lembar baru dan bisa lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya karena di video ini bang ojan lagi batuk jadi harap dipalem kalau misalkan suaranya kurang jelas mungkin bang ojan minta doanya saja semoga bang ojan cepat sembuh amin nah di video hari ini saya mau review tentang modul magisk SPPH ini hasil request dari teman kita yang ada di komentar sebenarnya dari modul magisk SPPH ini ada yang bikin bang ojan bingung ada beberapa script yang tidak masuk ke dalam sistem apakah ini modul magisk yang aman ataukah modul magisk yang memang membutuhkan versi magisk 19 atau membutuhkan versi magisk 20.4 ke atas buat kalian yang pernah memasang modul magisk ini sepertinya kalian harus menonton sampai habis atau kalian bisa menyimpulkan video ini secara rinci sebenarnya tweak yang ada di modul magisk SPPH itu banyak sekali dari mulai tweak yang ada di build prop dan tweak yang ada di sistem disini untuk tweak yang ada di build prop banyak banget jadi hampir mirip seperti modul magisk unimood dan modul magisk gamer edition kalau misalkan kalian pernah menggunakannya modul magisk SPPH sudah support force fast charging dan disini juga angkanya diset ke 2750 ma tapi tidak semua device cocok dengan angka tersebut itu tergantung kernel yang kalian gunakan juga jadi kalian jangan berpatok ke angka yang ada di dalam modul magisk dari modul magisk SPPH ini setelah saya bongkar dan saya lihat isinya itu banyak sekali tweaknya jadi kalian tidak bisa menggabungkan modul magisk ini dengan modul magisk yang lainnya disini juga sudah terlihat ada modul magisk DNS yaitu menggunakan cloudflare jika kita geser ke bawahnya disitu ada script untuk mengaktifkan jetram yaitu sebesar 4 giga jadi kalau misalkan kalian menggunakan modul magisk SPPH otomatis jetram yang ada di android kalian itu bertambah sekitar 4 giga dan setelah saya buka beberapa folder saya menemukan beberapa file ada 4 giga jetram yang ada di folder bin dan setelah saya buka folder etc ada script yang bernama 4 giga jetram ada audio config ada audio effect ada fp strike fix dan ada sysctl.conf jadi jika kalian memasang modul magisk SPPH kalian tidak perlu memasang modul magisk yang lainnya soalnya tweak yang ada di dalam modul magisk SPPH itu sudah lumayan lengkap banget jadi kalian tidak butuh satu pun modul magisk untuk di kombin dengan modul magisk tersebut jika kalian memasang modul magisk SPPH dan kalian gagal ada beberapa bug yang akan kalian alami bug yang akan kalian alami itu adalah android kalian akan cepat sekali panas nah suara yang keluar dari speaker kalau misalkan kalian denger musik atau youtube itu suaranya bakalan kecil dan mic yang ada di android kalian itu bakalan berkurang responsifnya jadi kalau misalkan kalian merekam itu suaranya bakalan kecil atau lebih parahnya lagi mic yang ada di android kalian itu tidak berfungsi sama sekali oke sedikitnya sama saya sudah disebutkan isi tweak dan beberapa bug kalau misalkan kalian gagal memasang modul magisk SPPH yaitu dari pendapat saya saja kalau misalkan kalian punya pendapat lain yang tidak apa-apa kalian ajukan saja misalkan pada dasarnya yang namanya android itu pasti berbeda-beda pendapatnya jadi jangan sampai hanya tentang modul magisk dan tweak dan berbeda pendapat itu bisa menjadi ribut ya dasarnya kalau misalkan tidak suka ya tidak usah kalian pakai kalau misalkan kalian suka ya tidak apa-apa kalian pakai nah di video ini sama saya mau di share bagaimana caranya memasang modul magisk SPPH dan modul magisk ini lumayan lama sekali cara installnya dan sekalian sama saya mau di share juga isi dari tweak modul magisk SPPH kan saya sudah bilang di awal video modul magisk ini banyak banget tweaknya nanti akan kalian lihat isi dari tweak modul magisk SPPH itu alasannya kalian jangan memasang modul magisk yang lainnya kalian bisa perhatikan tanda panah yang ke arah bawah sebenarnya cara mengetahui isi tweak dari modul magisk SPPH kalian tidak perlu membongkar modul magisk tersebut karena itu bisa memakan waktu yang lama dan bisa bikin kalian bingung bahkan paling parahnya juga bisa bikin kalian gila jadi cara mengetahui isi tweak dari modul magisk SPPH itu disaat kalian memasang modul magisk tersebut disitu akan tertulis setiap baris kode atau nama nah itu adalah tweak yang dimasukkan ke sistem yang ada di android kalian sambil menunggu tweaknya masuk dan ini sangat lama sekali soalnya tweak yang dimasukkannya itu banyak banget kalian bisa perhatikan setiap baris kode tweak yang dimasukkan ke sistem yang ada di android kalian bisa simpulkan misalnya nanti di akhir video setelah pemasangan modul magisk ini selesai saya akan simpulkan dan saya akan bercorkan fungsi dari modul magisk ini untuk apa dan apakah modul magisk ini berbahaya atau tidak sambil menunggu silahkan kalian perhatikan atau kalian mau bikin copy juga boleh selamat menikmati 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 jika androidnya sudah menyala tadi ada beberapa script yang membuat bang ojan bingung kalau kalian lebih paham dengan modul magisk ini kalian bisa tulis di kolom komentar untuk memperbaiki pendapat bang ojan yang salah di modul magisk ini sudah support 4gb jetram otomatis jetram yang ada di android bang ojan itu sudah aktif sebesar 4gb setelah bang ojan cek menggunakan terminal emulator jatram yang ada di android bang ojan itu masih tetap 1gb jadi tidak bertambah sampai ke 4gb dan dari modul magisk spph sudah ada script cctl ini hanya pengalaman bang ojan tapi kalau kalian lebih pintar coding atau kalian paham kode yang bisa diterapkan di sistem android kalian bisa simpulkan di kolom komentar dari pengalaman bang ojan yang sudah melihat script cctl yang ada di modul magisk lain ataupun yang ada di tweak lain yang namanya sistem android itu hanya bisa membaca tweak atau script itu berbaris jadi tidak bisa ditumpuk kalau misalkan ditumpuk otomatis cpu nya ada di android kita itu tidak akan bisa membaca jadi realnya itu aslinya itu adalah berjajar dan untuk file yang lainnya yang bang ojan masih bingung di dalam modul magisk tersebut kan sudah menyediakan beberapa file di dalamnya yaitu 4gb jetram ada audio config ada audio effect ada fp strike fix dan ada cctl.com setelah bang ojan cari file nya itu tidak ada di dalam sistem yang ada di android bang ojan jadi modul magisk nya itu sudah sukses terpasang tapi file nya itu tidak masuk padahal bang ojan ini tes menggunakan magisk manager versi 20.3 apakah memerlukan magisk versi 19.3 atau menggunakan magisk versi 20.4 jadi kalau kalian lebih paham dengan modul magisk ini silahkan kalian tulis saja di kolom komentar untuk memperbaiki pendapat bang ojan yang salah oke untuk file yang tidak masuk ke sistem itu sama bang ojan sudah dijelaskan dan ada satu keanehan lagi yang bang ojan masih bingung disini bang ojan coba buka file yang bernama system prop itu adalah tweak yang langsung masuk ke build prop mungkin di baris atas itu masih aman-aman saja dan tidak ada kendala sama sekali bang ojan cek kode kodenya sudah benar dan tidak ada yang salah pas bang ojan geser ke bawah ada di bagian tweak internet entah cara pemasangannya seperti itu atau entah bagaimana kalian bisa perhatikan yang saya kasih kurung sebenarnya script atau kode yang kalian masukkan ke build prop itu tidak boleh ada spasi tidak boleh ada koma atau tidak boleh ada titik jadi harus menyambung itu satu baris kalau misalkan ada spasi otomatis script tidak akan bisa dibaca oleh cpu yang ada di android kalian jadi otomatis script ini atau misalkan tweak yang dimasukkan ke build prop ini tidak akan berfungsi atau tidak akan efek sama sekali oke jadi seperti itu cek review tentang module magisk spph nah kenapa kalau misalkan kalian sudah memasang module magisk tersebut kalian menghapusnya itu susah soalnya module magisk ini menggantikan semua file original yang ada di android kalian kalau misalkan kalian sampai memasang dan itu berhasil cara melepasnya adalah android kalian harus di install ulang atau misalkan kalian bisa flash ulang menggunakan custom rom yang sama jadi kalian tidak bisa menghapus secara manual ataupun kalian menghapus module magisk nya dan clear jadi tidak seperti itu cek saya sengaja membuat video ini semata-mata bukan untuk menjatuhkan module magisk ini dan bukan juga untuk tidak menghargai dev nya untuk membuat module magisk ini tapi saya lebih mengutamakan penonton yang menonton video ini cek sebenarnya bukan penonton yang menonton video ini saja tapi semuanya yang pernah mencoba module magisk ini soalnya kan pas saya cek sudah banyak banget yang menggunakan module magisk ini yang ada di grup telegram mungkin buat beberapa user yang sudah paham dengan module magisk dan sudah paham dengan tweak dan disaat mereka mengalami bug mereka tahu cara mengatasinya ini untuk yang baru belajar buat yang baru kenal yang namanya module magisk dan tweak dan mereka memasang sebuah module magisk yang memang tidak tahu fungsinya dan berfake bug dan error juga ke android mereka akan bingung dan mereka tidak tahu cara melepasnya oke sepertinya sampai disini dulu review tentang module magisk spph intinya kalian sudah paham fungsinya apa bugnya apa dan cara menghapusnya seperti bagaimana intinya module magisk ini sangat berbahaya untuk pemula soalnya cara menghapusnya itu yang sangat sulit oke jika kalian suka dengan videonya silahkan kalian tinggalkan like, subscribe dan share juga ke teman kalian jika kalian tidak suka kalian tidak perlu melakukan apa-apa oke sampai ketemu di video selanjutnya bye bye